Halo, saya Sabit Huraira. Selamat datang di video belajar HTML dan CSS untuk pemula. Sekarang kita akan melanjutkan materi, tapi kali ini kita akan coba langsung membuat sebuah proyek website sederhana yang hanya akan menggunakan HTML. Nah, sekarang bisa dilihat pada bagian kanan layar, kita akan membuat halaman website seperti ini, tapi kita tidak akan menggunakan CSS saja. Nah, padahal pada awal video ini saya pernah jelasin ya, pernah jelasin kalau HTML itu sifatnya seperti tulang berulang saja, sehingga secara tampilan dia tidak akan menarik. Sementara CSS nanti bersifat sebagai kulit dan juga baju manusia, yang gunanya adalah menghiasi dari halaman elemen HTML itu sendiri. Namun di sini kalau kalian lihat, tampilan yang kita gunakan pada halaman ini bisa dibilang cukup menarik ya. Pewarnaannya sudah menarik, kemudian di sini sudah ada 4 buah label yang dibagi 4 secara rata, dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kalian ketahui, semua halaman ini tidak akan menggunakan CSS. Namun, nanti kita akan menggunakan banyak atribut dari sebuah elemen HTML untuk menghiasi dari HTMLnya itu sendiri. Bisa dibilang kita kayak menggunakan semi-CSS gitu, tapi sebenarnya tidak menggunakan CSS. Jadi, mungkin nanti kita akan menggunakan banyak atribut yang kemarin belum kita pelajari, namun nanti akan sama-sama kita bahas. Oke, kita akan mulai mencoba membuat halaman yang persis sama dengan halaman ini. Sekarang silahkan masuk ke Visual Studio Code kalian, dan tambahkan sebuah file baru, file khusus untuk project ini, misalnya namanya project1.html. Nah, yang pertama kita akan menambahkan tag HTML sederhana dulu, seperti ini, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan sekarang kita kasih judul sesuai dengan judul pada halaman yang akan kita buat, belajar HTML. Oke, sekarang akan kita coba jalankan project ini, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini masih kosongan, jadi kedua website, sorry, kedua halaman ini akan menampilkan halaman yang sama seharusnya, pada akhir materi. Oke. Nah, sekarang yang perlu kalian lihat di sini, bisa dibilang di sini nih, contohnya nih, ini ada sebuah bagian layar yang menampilkan 4 buah tampilan label, tapi dibagi ke dalam 4 bagian yang sama rata, gitu ya. Atau di sini nih, di sini kalian lihat, antara labelnya form ini dengan inputannya, ini rata. Sebenarnya kalau dalam HTML, kita sangat terbatas opsinya untuk membuat hal-hal seperti ini, membuat rata kira, rata kanan, segala macem. Jadi, kalau kita tidak menggunakan CSS, opsi yang kita gunakan untuk membuat hal-hal seperti ini, hanyalah penggunaan tabel, gitu. Jadi, ini semua sebenarnya dibikin dengan menggunakan tabel, tabel yang sudah dimodifikasi agar tampilannya cukup menarik. Oke, modifikasinya sebenarnya tidak terlalu ribet, jadi nanti kalian akan pelajari, tidak terlalu sulit, jadi mari kita pelajari sama-sama. Oke, yang pertama kita akan mulai membuat tampilan header, header atas ini. Oke ya, kita akan mulai membuat ini. Jadi, yang pertama kita akan menggunakan tabel sini, tabel, tapi tabelnya antara bagian yang judul belajar HTML, dan yang menu top menunya, home sama hubung kami ini, nanti dia akan memiliki lebar yang berbeda. Oke, dan yang pertama kita akan membuat sebuah tag namanya table, seperti ini. Nah, sekarang kalau kalian lihat, di sini tabelnya tidak menunjukkan garis, garis batas, tidak seperti tabel pada umumnya. Jadi, dia tidak punya garis batas, untuk itu kita akan tambahkan dia pertama atributnya border sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita tambahkan lebarnya, kalau kalian lihat di sini, tabelnya akan menghabisi seluruh layar, 100% layarnya ya. Jadi, walaupun dia kosong, di tengah di sini kosong ya, dia tabelnya tidak hanya sebatas ini saja, jadi ini benar-benar di fullin. Nah, untuk memenuhi layarnya, kita bikin lebarnya itu 100%. Oke ya. Nah, kemudian, kita akan masukkan tiga buah, ini sebuah row dulu, sebuah row. Kemudian kita akan masukkan tiga buah TD. Yang pertama, TD yang pertama ini akan menampilkan belajar HTML. Oke. TD yang kedua akan menampilkan halaman home, label URL home. Yang ketiga akan menampilkan hubungi kami. Kami seperti ini. Oke ya, ini kalau kita jalankan menjadi seperti ini. Masih kosong. Dia tidak punya border. Nah, sekarang kita akan memberikan warna dulu. Di sini ada warnanya ya, ada warnanya. Jadi, kita akan memberikan warna si tabelnya. Jadi, untuk memberikan warna, kita bisa menggunakan perintah bg color. Ini, background color ya. Jadi, seperti yang saya tebut, kita tidak menggunakan HTML, HSS, tapi kita menggunakan atribut-atributnya. Warna ini, kodenya ini 309, ya, F29. Ini warna untuk hijau seperti ini. Kalau kita jalanin menjadi seperti ini. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini, tampilannya sudah bisa sama dengan yang tadi ya, tabelnya. Tapi kalau lihat di sini, tabel home-nya ini tidak ada di kanan. Jadi, seperti ini dia akan lebih ke arah kanan. Nah, untuk itu, khusus TD yang belajar HTML, kita akan berikan dia panjang 70%. Jadi, dia bisa dibilang mendominasi. Oke. Jadi, seperti ini. Jadi, ini home sama hubungan kami sudah lebih ke arah kanan. Oke ya. Nah, untuk menampilkan font seperti ini, ini font-nya tipenya Arial, ya, Arial. Jadi, untuk menampilkan font seperti ini, kita akan bikin ini, belajar HTML ini, menggunakan tag font. Tag font. Ini ya, menggunakan tag font. Kita masukkan di sini. Ini ya, belajar HTML. Kemudian, atribut dari font ini, yang pertama kita mau mengganti, oh, sorry. Kita mau mengganti jenis hurufnya, yaitu Arial. Kemudian, kalau kita lihat di sini, warnanya adalah warna putih. Jadi, color dari si font ini adalah putih. Putih itu FF, 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 FF. Kalau kalian bingung dengan pengkodean ini, jadi ini adalah pengkodean dari warna. Kalian bisa silakan cari di Google terkait warna. Jadi, setiap warna itu sebenarnya memiliki kodenya masing-masing. Nah, dalam pemrograman, biasanya kita menggunakan kode ini untuk mendefinisikan sebuah warna. Karena kalau misalnya cuma putih, hitam, segala macam, akan sedikit sekali pilihan warnanya. Sehingga kalau kalian ingin mencari warna yang sangat luas, yang sangat spesifik, kalian bisa menggunakan kode ini. Jadi, kalian bisa googling saja untuk mencari kode ini. Atau kalian bisa cari-cari website yang tempat memilih warna, nanti dari situ akan menampilkan kode-kodenya langsung. Yang bisa kita gunakan. Oke, jadi ini FFF ini kode untuk warna putih. Oke ya. Nah, kalau kalian lihat di sini juga ini sama sebenarnya. Ini juga areal antara home dan hubungi kami. Jadi, kita juga akan membuat mereka menggunakan font. Jadi, ini font. Untuk home. Seperti ini ya. Tapi ini isinya home. Seperti ini. Kemudian hubungi kami juga seperti itu. Ini nanti. Nah, ini tapi ini hubungi kami. Oke ya. Jadi, kalau kita jalanin nanti seperti ini. Warnanya sudah sama putih. Namun di sini kita akan bikin font-nya lebih besar. Ini kan kecil nih font-nya. Font-nya kecil semua. Jadi, kita akan bikin font-nya lebih besar. Dengan cara menambahkan size di sini. Property-nya size. Yang ini size-nya 7. Gitu kan. Kalau yang ini size-nya misalnya 4. Seperti ini. Jadi, kita tambah. Kita perbesar ya font-nya. Seperti ini. Ini kalau kita refresh. Nah, ini sudah cukup mirip ya. Jadi, sudah cukup mirip di sini. Antara tampilan di sini. Di belajar HTML dan home. Sudah cukup mirip. Nah, namun di sini kalau kita lihat. Antara si home ini. Si home dan hubungi ini. Nah, ini ya. Ini kalau kita arahkan kursor ke sini. Dia akan merubah kursornya. Yang artinya ini sebenarnya hyperlink. Dua buah. Ini adalah hyperlink. Jadi, sekarang kita akan membuat si home dan hubungi kami ini. Menjadi sebuah hyperlink. Namun, arahnya kita tidak arahkan kemana-mana. Jadi, karena dia hyperlink. Di sini kita tambahkan anchor. 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 Harefnya misalnya kita arahkan saja. Home misalnya. Seperti ini. Ini ya. Nah, si font ini kita masukkan ke dalam si anchor. Si home ini. Nah, seperti ini. Begitu juga hubungi kaminya. Seperti ini. Jadi, kita masukkan anchor. Hubungi kaminya. Ini kalau kita refresh menjadi seperti ini. Ini ya. Sudah cukup mirip. Oke. Tapi yang agak berbeda apa? Yang agak berbeda antara jarak ini. Jadi, kalau kalian lihat. Di belajar HTML ini. Jarak ke bawah dan ke kirinya atau ke atasnya. Ini dibandingkan pada halaman ini. Halaman ini lebih lebar jaraknya. Jadi, bisa kalian lihat di sini ya. Nah, ini lebih lebar. Oke. Nah, untuk mengatur jarak. Kita bisa menambahkan padding. Jadi, di sini kita tambahkan padding pada tabelnya. Atribut tabelnya. Jadi, seperti ini. Sell padding. Seperti ini. Oke ya. Jadi, kalau dalam dunia pemrograman. Itu ada yang namanya margin. Dan ada yang namanya padding. Kalau kalian juga buka Microsoft Word. Juga ada tuh. Ada margin dan ada padding. Jadi, padding itu digunakan untuk mengatur. Untuk mengatur batas luar dari sebuah elemen. Dengan kontennya. Jadi, kira-kira berapa sih batas antara konten di dalamnya. Dengan batas luar dari si elemen. Kalau di sini, ini tabelnya. Kita mau bikin si tabelnya agak berjarak ya. Di sini kan nggak terlalu berjarak. Kita mau bikin si elemennya agak berjarak dengan kontennya. Jadi, kita setting set padding. Misalnya kita mau tambahkan paddingnya 15. Sorry. 15 di sini ya. Seperti ini. Jadi, akan tampil seperti ini. Nah, ini ya. Oke. Jadi, seperti ini. Oke. Nah, yang kedua. Kita akan tambahkan baris yang kedua ini. Yang ada label belajar HTML dan CSS untuk pemula. Oke ya. Nah, sekali lagi kita akan tambahkan lagi di sini tabel. Tambahkan tabel lagi. Yang khusus untuk ini ya. Untuk belajar HTML dan CSS untuk pemula ini. Sekarang, kita akan membuat seperti biasa tabel ini. Jadi, yang pertama kita kasih dia nggak ada border ya. Kita copy paste aja dari sini. Nah, ini kita copy paste dari sini. Yang pertama dia tidak punya border. Bener. Oke. Oke ya. Bener ya. Kemudian, yang kedua dia kita kasih cell padding 15. Sama, sama. Karena ini kalau kalian lihat dia berjarak juga. Yang ketiga widthnya itu 100% juga sama. Tetapi, di sini kalau kita lihat. Dia background color-nya bukan warna hijau. Tapi, background color-nya di sini berwarna... Bentar, 29, 29, 29, seperti ini. Oke. Ini ya. Oh, maaf. Ini salah. Saya salah taruh. Ini harusnya si tabel penutup. Kita taruh di sini ya. Ini kenapa saya bisa salah. Nah, ini ya. Oke. Kemudian, di sini dia cuma punya satu buah row dan satu buah kolom. Yang isinya nanti adalah belajar HTML dan CSS untuk pemula. Seperti ini. Oke ya. Jadi, kalau kita jalankan nanti seperti ini. Wah. Apa yang kurang? Yang kurang pertama, pewarnaan. Pewarnaan dari si label-nya. Dari ini harusnya kalau lihat di sini warnanya putih dan hurufnya besar. Lebih besar. Sementara di sini warna hitam dan masih kecil. Jadi, kita juga akan gunakan ini ya. Penggunaan font. Kita tambahkan font di sini. Oke. Di sini juga. Oh, ini font penutupnya di sini. Font penutup seperti ini ya. Ini kita hapus. Oke. Jadi, di sini kita sudah tambahkan font penutupnya. Nah, ini saya agak kecilin biar agak besar ya tampilannya. Sorry, ini TD. Jadi, di dalam TD ini kita tambahkan font belajar HTML dan CSS. Nah, ini ya. Oke. Jenis tulisannya kita kasih Arial, warnanya kasih putih, dan size-nya 7. Kita buka, coba. Seperti ini. Wah, ini terlalu besar ya. Tulisannya terlalu besar. Karena terlalu besar, kita akan menggunakan tulisannya size-nya kita perkecil saja. Kita perkecil menjadi 6 misalnya. 6. Seperti ini. Oke. Tapi kalau kita lihat di sini, di sini antara hurufnya ini tebal sebenarnya. Di sini tebal. Dan di sini nggak tebal. Jadi, di sini sebenarnya dia menggunakan heading. Heading. Kalian masih ingat kan? Ada H1, H2. Di sini kita akan gunakan H3. Seperti ini. Oke ya. Seperti ini. Nah, jadi di dalam heading 3 ini ada font Arial yang belajar HTML dan CSS. Kita akan refresh. Seperti ini. Ini ya. Nah, ini masih kurang apa? Masih kurang. Yang pertama, dia tidak berada di tengah. Gitu ya. Jadi sekarang kita akan meletakkan dia berada di tengah. Si font-nya ini. Dengan cara apa? Dengan cara DTD-nya ini kita kasih align. Seperti ini. Center. Seperti ini ya. Jadi kita mau bikin dia berada di tengah. Seperti ini. Oke ya. Nah ini. Jadi di sini sudah menjadi seperti ini. Oke ya. Nah, di sini kalau kita lihat masih agak kebesaran di sini ya kayaknya font-nya. Bukan kebesaran sebenarnya. Ini sebenarnya ada yang berbeda antara spasinya. Spasi dari setiap halaman. Jadi di sini kita akan setting cell spasing. Di sini ya. Cell spasing. Jadi kita akan minta dia spasing-nya itu 0. Cell spasing. Seperti ini. Nah ini agak berubah ya. Nah, yang bagian atas sudah sama. Tidak bergerak gitu. Sudah tidak bergerak lagi yang bagian atasnya. Tapi yang bagian bawahnya masih bergerak. Di sini juga kita akan tambahkan cell spasing. Sama dengan 0. Seperti ini. Nih. Oh, sorry. Ini untum kok. Harusnya untuk ya. Nah ini. Ada yang bergerak ternyata ini. Nah. Di sini sudah tidak bergerak lagi ya. Jadi sudah persis sama sebenarnya. Oke. Nah sekarang kita akan tambahkan bagian ketiga. Yaitu bagian ini. Horem Ipsum. Yang perlu kalian ketahui. Di setiap. Maaf. Yang perlu kalian ketahui. Jadi di setiap. Kita membuat sebuah tampilan website. Sederhana. Di awalnya kita akan menambahkan label-label seperti ini ya. Tapi kalau label-label itu biasanya harusnya sudah ada isinya. Sudah ada isi tulisannya apa. Nah kalau belum ada tulisannya. Di dalam dunia HTML atau CSS. Kita akan tambahkan kata-kata seperti ini saja. Horem Ipsum. Jadi ini sudah kata-kata khas. Untuk memberikan label yang belum ada kontennya. Itu sekedar pengetahuan kalian ya. Kalau kalian bingung kok. Orang-orang pakai Horem Ipsum terus sih. Nah itu memang sudah budayanya turun-menurun. Nah yang selanjutnya. Kita akan membuat sebuah tabel lagi di sini ya. Kita samakan lagi tabelnya. Yang pertama tabelnya tadi. Bordernya tidak ada border. Sama. Sales padding-nya 15. Sementara kita bikin sama. Sales passing-nya sama. Oke. Kemudian di sini. Lebaran juga sama. Tapi di sini kalau kalian lihat. Warnanya berbeda. Warnanya itu adalah. 35, 35, 35. Seperti ini. Oke. Dan di sini dia memiliki sebuah TR. Sebuah row. Tapi memiliki 4 buah baris ya. Sorry 4 buah kolom. TD-nya ada 4 berarti. TD-nya ada 4 seperti ini. Oke. Dan masing-masing TD sebenarnya memiliki konten yang sama. Jadi kita akan samakan saja kontennya. Yang pertama dia punya label Lorem Ipsum. Seperti ini. Kita buat satu dulu ya. Kita buat satu dulu. Nanti kita copy paste. Di bawah Lorem Ipsum-nya nanti ada. Sorry. Ini saya mau copy paste. Ini ya. Ini di bawah. Kita copy paste aja ya. Di bawah Lorem Ipsum judulnya nanti ada Lorem Ipsum yang kontennya. Oke. Nah pertama seperti kita lihat. Ini font-nya sama juga sebenarnya. Kita pakai Arial dengan warna putih. Jadi yang atas, yang bagian atas kita berikan seperti ini. Oke ya. Nah cuman disini kita juga akan kasih size-nya lebih kecil sebenarnya size-nya dibanding yang tadi. Oke ya. Kemudian disini nanti kita kasih. Size-nya tidak usah dikasih apa-apa ya. Tapi dia akan menggunakan H3. Seperti ini. Nih ya. Seperti ini. Oke. Kita akan coba refresh. Nah ini. Dia masih menampilkan Lorem Ipsum-nya sudah benar. Lorem Ipsum-nya sudah benar ya. Tapi yang di bawah-gen bawah ini masih lebar. Kenapa dia lebar? Karena ini memang sudah ada 4 buah TD. 4 buah kolom maksudnya ya. Tapi kolom ini ketika yang lainnya kosong, maka secara otomatis kolom yang berisi akan hampir mengambil semua wilayah. Nah untuk membagi ketiga kolom ini sama rata, kita bisa menggunakan persen. Menggunakan atribut panjang lebarnya. Menggunakan persen. Jadi masing-masing kolom biar dia memiliki panjang yang sama, dibagi 4 sama rata, kita akan berikan dia width 25%. Kalau dibagi 2 gimana bang? Berarti ya 50% masing-masing ya. Nah seperti ini. Udah ya dia udah dibagi. Nah lorem ipsum yang pertama kita sudah berhasil bikin biar dia cakep. Nah tapi yang di bagian bawahnya, kita akan kasih dia juga font ya. Di sini juga pakai font. Fontnya sama. Fontnya arial dengan warna putih. Warna FFF ya. Di situ. Seperti ini. Nah ini kita sudah memberikan pewarnaan di sini. Nah seperti ini. Oke ya. Tapi kalau kita lihat di sini, sebenarnya warna yang di bagian konten ini bukan putih ternyata ya. Bukan putih, tapi kayak ke arah abu-abu. Jadi di sini kita akan masukkan kode warnanya. Kode warnanya itu C2, C... ini ya, CO. Oh sorry, C0 dan C3. Seperti ini. Nah jadi seperti ini. Oke. Ini untuk pewarnaannya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini. Tapi kalau kalian lihat di sini ya, yang kolom pertamanya saja. Nah di sini lorem ipsumnya ke arah tengah. Tapi di sini masih di pinggir. Jadi di sini dia sudah tengah, di sini dia masih pinggir. Jadi kita akan letakkan si konten lorem ipsum judulnya ini ke tengah. Caranya bagaimana? Caranya kita akan memasukkan pada H3-nya di sini. Kita kasih alignment-nya. Center. Kalau kalian biasa ngetik di Excel atau Microsoft Word juga ada ya, untuk mengatur align. Maaf. Nah seperti ini ya. Nah jadi seperti ini. Nah ini sudah sama ya. Sudah sama persis yang kolom 1. Sekarang kita akan tinggal copypaster saja. Kita copypaster saja konten ini ke kolom yang lain. Seperti ini. Kita copypaster saja. Karena memang kita bikin sama sebenarnya. Kayak ini ya. Oke. Nah ini persis sama. Ya. Sudah mulai cakep ya. Nah sekarang kita akan mulai masuk ke konten yang di bawahnya. Yaitu bagian hubungi kami. Oke ya. Masih sama sebenarnya. Masih sama persis. Ini kita juga akan menggunakan tabel di sini. Kita menggunakan tabel juga. Seperti ini. Dan kita juga akan menggunakan property tabel yang ini. Ini kita samakan ya. Seperti ini. Oke. Tapi kalau kita lihat di sini. Ini warnanya ini sama dengan yang ada di sini. Oke ya. Sama nih ya. Jadi kita lihat tadi warnanya apa ya. Ini warnanya 29, 29, 29 ini ya. Kita copypaster. Oke. Nah kalau kalian lihat di sini. Jadi di sini ada dua buah bagian. Yang pertama ini judul hubungi kami. Oke. Yang kedua ada form. Dan kalau kalian lihat di sini. Jadi ini seperti ada di ini tabel ya. Di bagian luarnya tabel. Dan di dalam sini sebenarnya ada tabel lagi. Jadi di dalam tabel ada tabel lagi. Ada buah dua tabel ya dia. Oke. Nah tapi yang pertama kita akan bikin yang bagian atas lu nih. Yang bagian atas ini. Kita akan bikin sebuah row dulu. TR. Oke. Kemudian satu buah TD ini semua. TD nya cuma hubungi kami. Seperti ini. Oke ya. Nah yang pertama. Yang pertama kita mau setting. Ini kalau kita jalanin seperti ini sebenarnya. Nah seperti ini. Yang pertama kita mau letakkan si hubungi kami ini berada di tengah. Jadi kita akan menggunakan alignment center pada TD nya. Oke. Jadi dia akan menjadi seperti ini. Sudah di tengah ya. Tapi tidak kelihatan. Tidak kelihatan karena memang dia font nya warnanya hijau harusnya. Dan lebih besar. Lebih besar. Sehingga sekarang kita akan menambahkan sebuah font disini. Ada font baru ya. Di dalam hubungi kami. Yang mana font nya nanti seperti ini ya. Berwarna hijau. Jadi dia berwarna hijau. Yaitu 30. Oke. 30. 30. 9. 9. 29. Jangan lupa tambahkan ini. Dan dia memiliki size nya 6. Seperti ini ya. Jadi kalau kita refresh halaman ini. Nah ini. Sudah muncul ya. Hubungi kami nya sudah oke. Seperti ini. Nah ini. Oke. Nah kemudian. Kemudian kita akan tambahkan sebuah kontak. Jadi ini row baru lagi artinya. Dia akan kita tambahkan row baru lagi. Oke. Seperti ini ya. Kita tambahkan sebuah row baru lagi. Nanti row ini memiliki satu buah kolom juga. Satu buah TD. Dan TD nya juga sama ya. Kita kasih align sama dengan center disini. Biar dia ke tengah posisi dari si form nya. Oke. Nah sekarang. Yang perlu kita lihat. Jadi disini. Dia itu menggunakan tabel lagi di dalam sini. Jadi ada tabel di dalam tabel. Oke. Jadi pertama kita akan buat sebuah tabel lagi. Seperti ini ya. Dimana tabel nya juga sebenarnya. Kita ambil lagi atribut yang ada disini. Tabel nya agak beda. Oh tabel nya warnanya sama dengan yang ini kayaknya ya. Kita coba ambil yang atas aja. Ini ya. Kita klik paste tabel nya. Yang pertama tabel nya itu punya bordernya 0. Oke. Yang kedua. Nah kalau kalian lihat disini tabel nya tidak full. Tidak full halaman. Jadi kalau lihat disini kayaknya 50%. Jadi width nya tabel nya cuma kita kasih 50% saja. Oke ya. Kemudian untuk warna tabel nya kita gunakan warna yang ada disini. Eh yang ada disini ya. Oke. Cell padding nya, cell spacing nya kita samain saja. Oke ya. Nah di dalam tabel ini ada 3 buah row. 3 buah row. Dan setiap row itu punya 2 buah TD. 2 buah TD ya. Yang pertama, row pertama ini ada name. Oke. Kemudian disini ada input tipe ya. Udah masih ingat kalian ya. Pada materi form. Input tipe apa? Input tipe. Disini text. Ini ya. Text, sorry. Seperti ini. Kita bikin seperti ini dulu. Yang kedua dia email. Ini ya. Yang kedua dia email. Input tipe nya text juga sama. Yang ketiga dia message. Message. Nah kalau kalian lihat disini, ini bukan input tipe text lagi ya. Ini adalah text area. Karena dia besar. Disini text area. Seperti ini. Oke. Nah sekarang kita akan refresh. Seperti ini tampilannya. Masih kurang menarik ya. Yang pertama kita akan berikan setting font pada setiap label sebelah kirinya. Jadi kita akan berikan font nya itu. Kita ambil lagi dari sini ya. Ini ya. Kita ambil font ini. Warnanya putih sama warnanya. Tetapi ukurannya kita buat 3 nih. 3 atau 4. 4 deh. Oke ya. Ini font nya taruh disini. Nah seperti ini. Ini ya. Ini udah sama kayaknya. Udah sama. Kita taruh font ini untuk yang lainnya juga. Untuk si email. Oke. Ini email ya. Email. Kemudian ini message. Nah ini message. Oke ya. Jadi seperti ini. Udah sama nih font nya. Kemudian kita mau setting input tipenya. Input tipenya ini disini ngelebar. Nah input tipenya itu kita bisa tambahkan atribut yang namanya size. Size misalnya disini 40. Nah kayak gini. Jadi ini udah lebih panjang ya. Disini juga kita kasih 40. Size nya. Sorry. 40 ya. Sementara untuk text area nya. Text area nya ini kita bisa konfigurasi rows nya. Jadi kita bisa menentukan. Berapa sih. Berapa baris sih bisa muncul text area nya. Kita bikin 5 ya. Terus calls nya. Panjang calls nya. Kita bikin 40 misalnya. Kita samakan ya. 40 seperti ini. Jadi dia akan menjadi seperti ini. Oke ya. Nah kemudian kita akan tambahkan sebuah ini lagi. Sebuah row lagi. Yang isinya itu adalah. Yang pertama disini kosong. Tapi yang kedua disini akan berisi. Sebuah button. Oke. Button seperti ini ya. Button ini tipenya submit kita buat. Tipenya submit. Oke. Dan di button nya disini. Nah dia. Kata-katanya itu submit disini. Submit. Kayak gini ya. Oh sorry. Nah ini. Oke ya. Tapi ini agak beda nih. Agak beda jumlah font nya. Jadi ini kita kasih font juga. Tapi font nya sebenarnya lebih fokus ke ukuran. Ukuran apa? Ukuran dari si label submit nya ya. Jadi kini kita kasih font dengan size. Misalnya 4. Seperti ini. Nah ini. Agak besar ya udah. Oke. Nah yang terakhir kita akan tambahkan ini. Tambahkan si halaman terakhirnya. Ini juga sama menggunakan tabel ya. Menggunakan tabel. Sepertinya. Seperti yang warna ini ya. Jadi kita samakan warnanya dengan yang warna ini. Oke. Disini ya. Tapi disini 100%. 100%. Oke. Nah di tabel ini. Seperti kalian lihat. Dia memiliki sebuah tr. Sebuah row. Tapi dia punya 4 buah td ya. 4 buah td. Seperti ini. Jadi ada 4 ini ya. Ada 4 dan masing-masing ini. Sorry. Ada 4 dan masing-masing ini menampilkan sebuah. Sebuah apa ya. Sebuah label aja sih. Sebuah label. Yang pertama facebook misalnya. Kita akan bikin satu dulu. Nanti kita klip paste style nya. Nah ini ya. Facebook. Oke. Dan seperti yang kalian lihat. Disini mereka dibagi 4. Sama rata. Jadi kita pakai width. Sama dengan tadi ya. 25%. Kita implementasikan pada semua tabel. Seperti ini. Dan sekarang kita mau kasih font nya si facebook. Font nya si facebook ini. Kita ambil aja dari sini misalnya. Sama soalnya dia pakai arial. Jadi yang pertama. Warna font nya itu. Hijau. Hijau disini ya. Hijau dengan kode. Hijau yang kita pakai sebelumnya juga ya. Dengan kode tadi 309F29. Nah ini. Seperti ini. Nah ini ya. Oke. Oke. Nah. Tapi kalau kita lihat disini. Dia align nya. Dia agak ketengah ya facebook nya. Kalau disini dia masih di pinggir banget. Jadi disini kita akan tambahkan tabel nya itu ada alignment. Ada align sama dengan center. Seperti ini. Oh dia gak geser. Nanti kita cek lagi. Oke ya. Nah. Kemudian. Dari si facebook nya itu. Kayaknya ukurannya gak sama ya. Ukurannya ini kekecilan ya. 5 harusnya. Sorry. Nah ini 5. Seperti ini ya. Nah ini. Kalau kita lihat ini masih terlalu ini ya. Masih terlalu ke kanan. Tapi kita akan perbaiki dulu semuanya. Kita kalipastu ini semuanya. Setelah facebook itu ada si twitter ya. Ada si twitter. Kemudian juga ada instagram. Instagram. Oke. Kemudian ada email yang terakhir. Ada email yang terakhir. Ada email. Oke. Jadi seperti ini. Oke. Nah. Disini kalau kalian lihat. Jaraknya masih agak berbeda ya. Jarak antara ininya. Antara. Ini ya. Kalau kalian lihat jaraknya. Dan disini kalau kalian lihat ada border. Ada border. Seperti ini. Nah jadi yang pertama kita akan tambahkan dia bordernya 1. Kita coba ya. 1. Nah kalau dia pakai border dia seperti ini. Malah malah gak cantik ya. Jadi ini kita hilangkan. Sepertinya kita perlu menambahkan sebuah tabel lagi di atasnya. Yang mana tabel ini nanti punya sebuah tr saja. Ini ya. Jadi dia bordernya disini nih. Bordernya sebenarnya disini. Kita buat disini ya. Sebuah tabel lagi. Tapi disini dia punya border 1. Nah. Punya border 1. Namun nanti disini trtd nya ada 1. Di dalamnya baru si tabel ini lagi. Memang agak tricky dan agak membingungkan. Tapi memang begitulah caranya biar tampilannya jadi menarik. Nah ini seperti ini. Oke ya. Nah. Jadi ada ini kan. Ada si border. Tapi bordernya cuma 1. Di tengah-tengahnya gak ada. Nah ini ya. Nah disini kalau kita lihat. Cell padding nya terlalu lebar masih. Jadi ini karena dua-duanya pakai cell padding ya. Cell padding ini salah satunya kita tidak usah gunakan. Atau yang atas kita nolkan saja disini. Seperti ini ya. Jadi nah ini cell padding nya lebih cantik ya. Oke. Dan disini. Sorry. Bentar. Kenapa dia gak sama ya. Yang ini kita gak usah pakai kali yang ini. Bentar. Kita akan cek. Oh oke gini gini. Jadi. Disini kan 100% ini lainnya. Karena ada 100%. Dia agak sampai kiri banget dia. Sampai kiri banget mulainya. Jadi kita akan bikin tabel ini cuma 85% mulainya. Biar dia bisa mulai dari tengah. Dan pasukannya si ini berkumpul di tengah. Nah jadi disini. Di tabel yang kedua. Kita setting 85%. Seperti ini. Oh sorry. Ya. Nah. Jadi. Dia udah ke tengah. Kita agak tricky bikin dia ke tengah. Dengan cara. Kasih persentasenya. Lebih kecil sedikit. Oke ya. Oke. Ini ada yang beda. Ada yang beda nih. Oh sorry. Soal beda karena gini ya. Nah ini. Yang bedanya sebenarnya disini. Di halaman yang ini ya. Kalau kita lihat di halaman yang loram ipsum kedua. Kita akan cek kenapa dia beda. Kenapa di contoh bisa lebar gitu ya. Nah ini. Jadi kenapa disini sedikit banget jaraknya. Tapi disini agak banyak. Ini yang bagian. Yang bagian ini ya. Ini loram ipsum. Oke. Nah kita akan cek. Kenapa di bagian sini agak lebar jaraknya. Sementara disini dia tidak lebar. Nah ini ya. Oke. Jadi untuk menambah lebarnya. Jadi kita bisa tambahkan. Yang pertama. Cell padding dia sudah ada ya. Cell padding dia sudah punya. Disini 15. Sudah betul. Oh sorry. Bukan yang ini ya. Yang ini ya. Cell padding sudah benar. Kemudian disini kita tambahkan. Coba kita tes gini. Ini align sudah benar. H3 nya. Tapi kita coba tambahkan ini. V align. Sama dengan top. Seperti ini ya. Ini sama. Sepertinya. Kita tambahin cell paddingnya kali ya. Kita tambahin misalnya cell paddingnya 25 misalnya. Nah ini. Ini sepertinya masalah cell paddingnya kali ya. Tapi kurang lebih seperti itu ya. Seperti itu tutorialnya. Untuk membuat halaman yang cukup menarik. Jadi kalian silahkan. Belajar HTMLnya. Di oprek-oprek lagi. Jika masih ada yang bingung. Nanti file ini akan saya share. Di link di bawah YouTube saya gitu. Di kolom komentar gitu ya. Di kolom deskripsi sorry. Oke. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mulai belajar CSS. Jadi kalian. Akan mulai bersiap-siap. Untuk menghiasi halaman website kalian. Menjadi lebih menarik. Oke. Terima kasih. Kalau kalian ada kesulitan. Jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa.